25 tahun kalau dihitung dari 96-97 lah dalam menjaga nilai-nilai atau ideologi selama itu sebagai sebuah grup bentuk gak mudah tentulah gimana perjuangan kalian segala macem apa yang akhirnya membuat kalian ini tetap bertahan selama 25 tahun dan konsisten dengan ideologi kalian ya kalau untuk gue pribadi ya ya begini gue apa adanya artinya dalam artian tidak memiliki ambisi apapun selain kemudian mengakui tentang segala apapun keberadaan yang ada dalam kehidupan gue yang bisa dikatakan dalam konteks semangat hidupnya gue orang kalah gue orang kalah kalah dalam artian secara serata ekonomi secara keadaan kalah artinya ya gue menerima sebagai orang kalah yang kemudian bersuara yang kemudian terus melanjutkan tentang kehidupan yang ada ini menjalankan kehidupan yang ada ini ya sekitar menjalankan apa yang semestinya dijalankan saja ya karena kita semua bakalan kalah juga kan ya jadi buat apa untuk memanipulasi mereka sebagai pemenang nerima dulu aja kita kalah ya semoga dengan hal itu kepasteran tadi akhirnya itu yang membentuk kita ada di jalan ini dan kemudian banyak dipertemukan hal-hal yang kemudian penuh dengan kemanfaatan yang salah satunya kemanfaatan tadi adalah guna menguatkan tentang tujuan dan pilihan kita untuk ada di jalan ini salah satunya seperti ini dan gue dan sampai akhirnya gue sangat sangat terima kasih contoh misalnya gue ada gue lahirkan oleh orang tua gue yang miskin yang percaya terendahan ya itu gue terima kasih banget tuh bayangkan ketika gue lahir jadi orang kaya ya mungkin gue tidak akan pernah berbenturan dengan kehidupan yang kaya seperti ini ya tapi karena gue miskin makanya wah gak salah tuh storyboard yang memang diturunkan oleh gue sama sang pencipta ini sampai hari ini dan itulah sebuah perjalanan yang memang menguatkan gue sampai hari ini bahwa untuk apa dan kenapa kita tetap bertahan dan ada disini selamat menikmati